Di beberapa saat yang lalu ada video yang mana disitu video menampilkan dua orang ustadz yang sedang berdiskusi tentang di mana Allah Sebenarnya pertanyaan di mana Allah ini jawabannya bagaimana ustadz? Dalil tentang ketinggian Allah ini dibawakan oleh para ulama itu sampai kalau secara rinciannya ada sekitar 3.000 dalil Makanya dalil alamah tinggi itu ada 5 dalil Satu Al-Quran Yang kedua hadis-hadis Nabi Yang ketiga ijma ulama Yang keempat dalil fitrah Dalil naluri Dan yang keenam dalil akal Semua sifat-sifat Allah Semua tentang berkaitan dengan zat Allah Dan semua yang berkaitan dengan perkara gaib Tidak boleh kita untuk mengukurnya dengan rasio kita Atau dengan logika kita Karena itu perkara gaib Namun kalau ditanyakan apakah perkara gaib tersebut masuk akal? Tidak kalau kita katakan orang yang beriman Masuk akal Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu'ala rasulillah Para pendengar sekalian dimanapun anda berada Selamat datang kembali di podcast Rue Mengaji Yang mana di podcast Rue Mengaji ini Kita akan membicarakan berkaitan dengan tema-tema Seputar permasalahan agama Dan di podcast episode kali ini Kita sedikit menampilkan Agak beda seperti biasanya Kalau biasanya di studio Dan ini kita sedang syuting di luar Di cafe Dan untuk episode kali ini Kita akan datangkan guru kita Yaitu Al-Ustaz Abu Ghazi Azindawi Kita sahabat terlebih dahulu beliaunya Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Ustaz Khairu alhamdulillah Ustaz Sehat Sehat alhamdulillah Ustaz Di podcast ini kita membicarakan berkaitan dengan Akhidah Ustaz Akhidah dimana Allah Yang mana di beberapa saat yang lalu Ada video Yang mana disitu video menampilkan Dua orang Ustaz Yang sedang berdiskusi Tentang dimana Allah Nah mungkin Ada beberapa statement Ustaz tersebut yang perlu kita jelaskan Atau antum jelaskan di podcast kali ini Ustaz Nah sebelum kita membahas Sebenarnya pertanyaan dimana Allah ini Jawabannya bagaimana Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa'ada alihi wa ashabihi wa man walhamma ba'd Para jamah sekalian khususnya para pendengar yang menyimak diskusi kita Terkait pertanyaan dimana Allah Adalah pertanyaan yang mungkin dianggap remeh ya Padahal ini bagian daripada dasar agama yang sangat penting Karena Nabi sendiri ketika Menguji keimanan seseorang itu Dengan pertanyaan Aynallah Ketika ada seorang budak perempuan milik Hakama sulami Itu Melakukan sebuah kesalahan ya Dia pengembala kambing Kambingnya dimakan serigala Lalu marah Tempelengnya wanita ini kemudian Budak perempuan ini kemudian Dia mau dimerdekakan Kata Nabi jangan dulu Lihat dia iman atau tidak Karena kita tidak boleh memerdekatan wanita yang Atau budak yang Tidak beriman Iman atau tidak Dibawa dulu Kata Nabi kepada kita untuk dicek keimanannya Ketika Nabi Mengecek keimanan Nabi yang ditanyakan kepada Budak perempuan ini adalah tentang dimana Allah Kata Nabi Aynallah Dimana Allah Lalu dia mengatakan Fisama Allah Fisama Yang ini Allah di atas Bukan di dalam langit Yang di atas Karena sama dalam bahasa Arab bisa bermakna Yang ini Alu'ulu Di atas Lalu Nabi tanya lagi Siapa aku Kata wanita ini Anta Rasulullah Engkau adalah utusan Allah Lalu kata Nabi kepada Merdekakan dia sekarang boleh Karena dia seorang Muminah Nah ini berarti menunjukkan Bertanya tentang dimana Allah Itu adalah hal yang memang sangat Mendasar sekali Perlu ditanyakan Bahkan Wajib diajarkan kepada Anak-anak kita Dari sejak dini Di mana Allah Itu perlu dipertanyakan Nah jadi pertanyaan ini adalah Pertanyaan yang Masyuruh Yang disyariatkan Nah Barat Dan untuk Dimana Allah sendiri Itu Istiwa di atas Arsyat ya Manusia Tidak boleh adanya Dalam masalah Akhidah Nah jadi manusia dalam masalah ini Berbeda-beda Keyakinan Berbeda keyakinan Ada yang mengatakan Allah di mana-mana Ada yang mengatakan Allah Yang ini Di mana-mana tempat Mereka berdari dengan Ayat yang memang Disalah fahami Ayat itu Ketika Dalam Al-Quran Ada ayat yang mengatakan Dan dia Allah Bersama kalian Dimana pun Kalian Berada Nah ini Dipahami Ayat ini Berarti Kata mereka Allah bersar kita Dimana pun Kita berada Berarti Allah Di mana-mana Yang kedua Ada yang mengatakan Allah Mewujud Bila makan Allah itu ada Tapi tidak bertempat Ini tidak di atas Tidak di bawah Tidak di kiri Tidak di kanan Ini Dua-dua akhidah ini Sebenarnya akhidah jahmiah Dua-duanya Jadi jahmiah itu Kaum yang mengingkari Sifat Allah Yang mengatakan Ya Mereka tidak percaya Dengan sifat-sifat Allah Lalu ketika ditanya Allah Dimana Ada dua golongan jahmiah Yang satu mengatakan Allah berserta Makhluk Melebur Bersama makhluk Dan yang satu mengatakan Tidak Tidak ada Dimana-mana Nah yang benar Yang mana dalam masalah ini Secara umum Yang benar Tentu dalam Al-Quran Yang benar Adalah ditetapkan oleh Akhidah Al-Sunnah Wal-Jamaah Yang mengatakan Allah itu Fis sama Allah di atas langit Allah istiwa Ala ars Allah beristirah Di atas arasnya Kalau ada yang bertanya Sebelum Allah beristirah Di atas aras Allah dimana Ya Allah ada pada ketinggiannya Namun Allah beristirah Dalam ayat Al-Quran Antum dia Di tujuh tempat Dalam Al-Quran Allah beristirah itu Setelah Allah Menciptakan langit bumi Tolong diperhatikan Allah beristirah Di atas aras Dan ini keberadaan Allah sekarang Beristirah Di atas aras Dalam tujuh Dalam enam tempat Dalam Al-Quran Itu Allah menceritakan Ketika menciptakan Langit bumi Dalam enam hari Kemudian setelah itu Thummas tawa Ala ars Berarti Allah beristirah Setelah Allah Menciptakan langit bumi Dalam enam hari tersebut Lalu ada pertanyaan Dimana sebelum itu Allah ada pada ketinggiannya Dimana Tidak disebutkan Maka pertanyaan itu Berarti tidak harus dijawab Yang jelas Allah Ada pada ketinggiannya Nah Dalil Tentang ketinggian Allah Ini wajib kita Untuk Meyakini Jangan sampai keliru Dalil tentang Ketinggian Allah Ini Dibawakan oleh Para ulama itu Sampai Kalau secara rinciannya Ada sekitar Tiga ribu dalil Dari berbagai Pendalian dari Al-Quran Dari hadis-hadis Nabi Dari Al-Quran misalnya Allah sendiri bernama Al-Ali Allah itu maha tinggi Ya Allah juga mengatakan Bismillah Subha Dalam Al-Quran Al-A'la Sabihisme Rabbikal A'la Ini kan dalil-dalil Seperti ini Juga dalil mengatakan Allah menurunkan Al-Quran Inna anzalnahu Fi laylatil qadr Ya Sungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran menurunkan Berarti Allah hanya di mana Allah yang menurunkan Al-Quran Apakah Jin yang menurunkan Al-Quran Allah Azza wa Jal Berarti menurunkan Al-Quran Mananya Allah di atas Lalu sesuatu yang naik kepada Allah Dalam banyak ayat Al-Quran Sesuatu naik kepada Allah Al-Qalimut taib Yarfau Kalimat yang taib Naik kepada Allah Malaikat melaporkan amalan hamba Naik kepada Allah Berarti Allah hanya ada di atas Jadi jangan sampai dipahami Fi sama Artinya di dalam langit Allah diliputi langit Bukan begitu maknanya Karena sama Dalam bahasa Arab Maknanya bisa bermakna Bangunan langit Bisa bermakna Maknanya atas Di atas Makanya hujan dari sama Bukan hujan dari Tempat Allah tadi Tapi hujan Yang di minas sama Artinya dari atas Maknanya awan Jadi maknanya atas Seperti itu Nah banyak ya Dalil-dalil Bahkan sampai Nabi Subhanallah Dalam hadis Itu Nabi sampai menyebutkan Dalil tentang Ketinggian Allah itu Dengan Dengan perbuatan beliau Ini beliau menunjuk langsung Ketika di Arafah Nabi ketika Haji Wada Ketika Nabi mengatakan Aku telah menyampaikan Risalah ini kepada kalian Lalu Allah mengatakan Lalu Nabi mengatakan Kepada para sahabat Apakah aku sudah menyampaikan Kata para sahabat Sudah ya Rasulullah Lalu Nabi mengangkat Jarinya ke atas langit Dan menuju ke arah para sahabatnya Dan Nabi mengatakan begini Allahumma shahad Allahumma shahad Ya Allah saksikan Ya Allah saksikan Lekal Allahnya di mana-mana Ini Nabi berarti Nunjuknya kan Kemana-mana Allah saksikan Kan begitu Allah fissama Allah di atas Laris Dan ini sekedar Beberapa dalil saja Banyak dalil-dalil yang Mungkin sampai 3000 dalil Kata perolah Tentang Ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala Atau Keberadaan Allah di mana Yaitu Allah berada di Atas-atas Jadi mungkin perlu dibedakan Di mana Allah Ini lain pembahasan Dan Tentang sifat al-ulu Ya Sifat ketinggian Allah Juga ini Pembahasannya lain Namun saling berkaitan Ya kan Allah di mana Ini maknanya Allah bertempat atau tidak Juga ini berukur pada pembahasan Nah Dan bicara masalah Istiwa tadi Ustadz Dua Ustadz ini mengenakan Bahasanya Istiwa itu tidak di atas Tapi Istiwa al-al-ars itu Dikatakan bahasanya Menguasai ars Dan mereka kiaskan Bahasanya Seperti Wali kota Di atas rakyatnya Jadi wali kota ini Menguasai rakyatnya Mereka kiaskan seperti itu Nah ini gimana Ustadz Masya Allah itu Antum dapat Dari videonya begitu Dapat dari videonya Ustadz Memang Ahli bid'ah Anak katakan ahli bid'ah Untuk membela pendapatnya Bahwa Istiwa Allah itu Maknanya bukan Beristiwa Yang makna istiwa itu Sebenarnya Ana sendiri Sebenarnya ya Kurang pas Kalau diartikan Bersemayam Ini kita rusgar Dari sebuah dulu ya Istiwa Allah di atas aras Itu tidak tepat Selalu atau kurang Begitu enak Kalau diartikan Bersemayam Karena Itu bisa bermakna Duduk dan isi misal Padahal Walaupun Para ulama Al-Sinad yang mengatakan Duduk Tapi sebenarnya tidak tepat Jadi istiwa dalam bahasa aras Tolong perhatikan Ketika Dimutadikan dengan Ala Jadi istiwa Ketika dimutadikan dengan Ala Itu maknanya Tidak ada yang lain Kecuali Maknanya adalah Tinggi Naik Di atas Tidak ada lagi Maksudnya selain itu Kecuali kalau istiwa Tidak dimutadikan dengan Kata ala Bisa bermakna lain Tapi Yang Allah sifatkan Bagi dirinya Istiwa itu kan dimutadikan Dengan ala Istiwa ala Ala lars Selain itu Tidak ada Nama ayat Quran Tentang sifat oleh istiwa Yang tanpa ada Kata-kata alanya Maka harus dipahami Istiwa di situ adalah Bermakna satu saja Itu bisa naik Tinggi atau di atas Mereka Tidak mau menetapkan itu Karena kalau menetapkan itu Kata mereka Bisa menyerupakan dengan makhluk Sehingga mereka menta'wil Dita'wilah istiwa tadi Dengan kata Istawulah atau istidak Yang artinya menguasai Dari mana dalilnya Dari Quran tidak ada Dari hadith tidak ada Dari ijma para'u salaf Tidak ada Akhirnya mereka mencari Sebenarnya itu adalah Syiir Kalau untuk memahami Itu adalah Syiir Yang syiir itu Juga tidak jelas Siapa yang membuat Sebagian para ulama Mengatakan Itu pembuatnya adalah Seorang Nasrani Syiir itu Namanya Akhtal Jadi Akhtal membuat syiir Katanya Isi syiirnya seperti itu Jadi syiirnya itu Kadistawa Menguasai Irak Menguasai Irak Negeri Irak Tanpa adanya peperangan Tapi dikuasai Diambil Menjadi pemimpin Nah Dia mengatakan Berarti istiwa Sebagaimana dalam syiir ini Maknanya Menguasai Menguasai Mereka sebenarnya sebelumnya Telah menyerupakan Allah dengan makhluk Ya kan Berarti Telah menyerupakan Allah dengan makhluk Lalu mereka Akhirnya mentawil Karena takut Atau terjatuh Kepada Menyerupakan Padahal sebelumnya Dia telah menyerupakan Lalu dalil yang ketiga Membantah Menguasai Irak Ya Itu kita artikan Tetap beristiwanya Di atas Bisa Kata Yesus Aimin Tidak harus diartikan Menguasai Istiwa di situ Tapi diartikan Sebagaimana Pemahaman dalam Quran Istiwa Yang ini Maknanya Naik di atas Kata Yesus Aimin Bisa jadi Si bisir naik helikopter Coba Si bisir naik helikopter Sekarang berarti Si bisir sudah berada Di mana Iraknya Di atas Irak Dengan naik helikopter Jadi tidak harus Diartikan Istiwalah Menguasai Cukup diartikan Tetap di atas Bagaimana bisa di atas Karena si bisirnya Naik helikopter Kan bisa kata Yesus Aimin Ini untuk membawa akal-akal Dan mereka demikian Baik Dan Di video itu Anda sempat Memang sempat Melihat juga Anda ulangi video itu Tidak melihat Begitu Mengingat Karena buang-buang waktu Cuma melantum melihat Masya Allah Makanya ini Kita tanyakan Mungkin ada saudara-saudara kita Yang mendengar juga Melihat Nah Itu juga dikatakan Bahasanya Istiwanya Allah itu Tidak rasional Karena mereka Mereka katakan bahasanya Kalau Allah turun Di sepertiga malam Itu kan Di bagian waktu yang mana Apakah Kalau turunnya di Indonesia Berarti nanti Di Malaysia Pindah ke Malaysia Kalau di Singapura Pindah ke Singapura Karena kan Masing-masing bagian waktu Berdekatan antara Satu dengan yang lainnya Mereka mengatakan bahasanya Istiwanya Allah itu Tidak rasional Dari situ Dan mereka katakan Kalau Allah turun Di sepertiga malam Yang di atas Ars Siapa dong Sebenarnya Masalah tidak rasional Ini tolong dibedakan Berdalil dengan akal Atau dengan logika Dengan sesuatu Yang dikatakan Tidak rasional Semua sifat-sifat Allah Semua Tentang berkaitan Dengan zat Allah Dan semua Yang berkaitan Dengan perkara gaib Tidak boleh kita Untuk mengukurnya Dengan rasio kita Atau dengan logika kita Karena itu perkara gaib Namun kalau ditanyakan Apakah perkara gaib tersebut Masuk akal tidak Kalau kita katakan Orang yang beriman Masuk akal Adab kubur Adab kubur Itu masuk akal tidak Bagaimana mayit Di adab di alam kubur Alam kubur Kalau kita bongkar Kuburan kan gak ada Mayit tetap hidup Masuk akal tidak Anda jawab masuk akal Kenapa Allah maha berkuasa Untuk menghidupkan mayit Di alam barzah Kemudian Allah menyiksa Di alam barzah Walaupun Tulang belulang mayit Memang ada di kuburannya Allah berkuasa untuk melakukan itu Jadi Dalam hal Akidah Keyakinan Perkara gaib Tidak harus Setiap itu Harus masuk rasio Rasional Nah Dan sebenarnya Akidah ahli sunnah Bagi orang yang Akalnya waras Akalnya sehat Pasti masuk akal Bagaimana masuk akalnya Ya Allah berkuasa Seperti itu Allah Di atas Allah di atas aras Terlalu turun Seperti 3 malam Seperti mana kata Nabi Yenzilu Rabbuna Tabar Wa ta'ala Ila samai dunia Allah Azza wa Jal Nabi mengatakan Bukan rahmat Allah Nabi mengatakan Dalam hadis Bukan rahmat Bukan malaikat Tapi Allah Rabbuna yang turun Ke langit dunia Di sepertiga Malam yang akhir Kita katakan Turunnya Allah Tidak serupa Dengan turunnya makhluk Kalau kita turun Ya Kalau kita makhluk Turun dari meja ke lantai Meja kosong Ya kan Kita di bawah Apakah Allah Seperti itu Kita katakan Tentang kaifiyat Kita tidak tahu Yang penting Allah turun Bagaimana caranya turun Ini yang ahli sunnah Menyerahkan ilmunya Kepada Allah Jadi ahli sunnah Wal jamaah Ya Salafus salih Rasul para sahabat Tidak pernah membahas Tentang kaifiyat Tapi makna turun Dipahami Makna itu turun Makanya kalau ditanya Apakah ayat-ayat Sifat ini bersifat Mutashabih atau mukam Kita katakan Kalau kaifiyatnya Jelas mutashabih Kita tidak mengerti Kaifiyat Bagaimana bentuk wajah Allah Bagaimana tangan Allah Bagaimana turun Allah Jelas itu mutashabih Bagi kita Tapi makna turun Makna wajah Makna tangan Jelas Sama dengan kita Maknanya kalau makna Allah punya wajah Kita punya wajah Makna wajah Allah Sama dengan makna wajah kita Dalam hal makna Demikian pula Allah turun Makna turun Dari atas kemana Kalau turun Atas ke bawah Maknanya Tapi bagaimana cara turun Tidak usah pusing kita Dengan Allah turun Seperti ke malam Di Indonesia Lalu di Amerika Kita tidak usah pusing itu Imani saja Allah sepertiga malam Turun Sama hanya kiamat nanti Kiamat hari Jumat itu Mentawatir hadisnya Kiamat hari Jumat Di Indonesia hari Jumat Kiamat Amerika belum kiamat Tidak usah kita untuk memikirkan Tentang perbuatan Allah Seperti itu Imani hari Jumat Kiamat Sudah titik Di Amerika Di Amerika pun hari Jumat Kiamat Demikian cukup Demikian pula Sepertiga malam itu Misalnya Di Indonesia Seperti itu Allah turun ke langit dunia Demikian pula Sepertiga malam Negeri yang lain Allah turun ke langit dunia Dan bagaimana turunnya Allah Jangan serupakan dengan makhluk Maka nanti di akhir Akan kita bahas tentang Bagaimana sikap kita Dengan ayat Ayat sifat Sifat Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi mereka memang Sebelum mengatakan seperti itu Memang menyerupakan Terlebih dahulu ya Pergolam membuat kwaidah Orang yang Menta'atil Menafikan Dan menafikan Mengingkari sifat Ada dua ya Ada yang mengingkari total Seperti aliran jahmiah Aliran mu'tazilah Mengatakan Allah Tidak punya sifat sama sekali Karena kalau punya sifat Berarti sama dengan makhluk Ada yang Mengingkari Mu'atilah itu Yang melakukan ta'atil itu Juzi Artinya tidak seluruhnya Menetapkan sebagian Mengingkari sebagian Seperti asyariah Itu Mu'atilah juga Tapi tidak total Sebagai jahmiah Nah kenapa mereka melakukan Ta'atil ini Tatiah ini mengingkari sifat Tujuan mereka baik Yang ini ingin Mensucikan Allah Namun Mereka telah terjatuh Sebelum mentaatil itu Menyerupakan dulu Allah dengan makhluk Buktinya Mereka tidak berani Mengatakan Allah punya wajah Kenapa? Karena mereka sudah Dimenset pikirannya Kalau yang namanya wajah Pasti sama dengan makhluk Kan gitu Kalau itu kan tidak Anak antum punya wajah Betul tidak? Monyet punya wajah Tidak? Punya Kendaraan punya wajah? Punya Rumah punya wajah? Punya Apakah wajah yang namanya sama? Maknanya sama? Apakah sama bentuknya? Tidak Begitu pula Antara Allah dengan makhluk Kita katakan Allah memiliki sifat Yang sama makhluk pun punya sifat Namun beda dalam hal apanya Kaifiyat Walaupun dalam makna Sama Wajah ya wajah Tangan ya wajah Tangan bukan hidung Wajah bukan kaki Kan begitu maknanya Namun yang harus kita Tidak boleh menyerupakan Allah dengan makhluk Dengan Menyebutkan tata cara Bentuk Makanya Imam Malik punya kaedah Bagus sekali Kata Imam Malik Tentang masalah sifat Allah Jadi Imam Malik mengatakan Ketika ditanya Allah istiwa di atas aras Imam Malik ditanya Dan subhanallah Imam Malik waktu itu Sampai gemeteran ditanya begitu Ya Jadi ada pertanyaan ke Imam Malik Ya Imam Ar-Rahman Al-Arshista Wahi Imam Bahwasannya Ar-Rahman Beristiwa di atas aras Lalu pertanyaannya Kaifas tawa Lalu bagaimana istiwa Itu Imam Malik Tidak langsung jauh itu Karena pertanyaan bagaimana itu Tidak pernah ditanyakan oleh para asalaf Para sahabat Tidak pernah tanya kepada Rasul Ya Rasul bagaimana Bagaimana wajah Allah Tidak pernah Karena imani saja Kalau bentuk-bentuk Urusan sifat Allah Karena Allah tidak menyebutkan kefiatnya Imam Malik bergetar Lalu dia menundukkan kepalanya Lalu dia bangkit Bangkit dan menjawab Pakat Imam Malik Al-istiwa Ma'ruf Al-istiwa Ma'lum Artinya Ma'ana istiwa Diketahui Semua orang Arab Itu istiwa Ala Artinya Ya naik di atas tinggi Itu istiwa Ma'ruf Ma'lum Wal-qif Ada pun bagaimananya Allah istiwa Majhul Atau Gair ma'kul Atau Tidak masuk Tidak dicernak oleh akal Atau Tidak tahu Atau Majhul Tidak tahu Wal-imanu bih wajib Wasu'adu anhu Bija'ah Iman Allah istiwa Wajib Tapi bertanya bagaimananya Ini pertanyaan Bija'ah Jadi tidak boleh kita bertanya bagaimana Allah istiwanya Bagaimana Allah turunnya Tapi kita imani Allah turun Demikian Dan Kembali ke video yang viral itu Mereka berdua mengatakan bahasanya Oh Al-Sunnah itu Berdalil Allah di atas itu Dengan peristiwa Israq Mi'raj Nah Mereka katakan bahasanya Israq Mi'raj itu memang Nabi Muhammad ke atas Cuman Disitu tidak ada Dalil yang mengatakan Itu tempat Allah Mereka mengatakan seperti itu Itu gimana Dua jawabannya Jawaban pertama Dalil Allah tinggi Tidak harus dengan Israq Mi'raj Ya kan Kan banyak dalil-dalil yang lain Ribuan dalil Oke Jadi buanglah dalil Israq Mi'raj Yang kedua Kalaupun mau pakai dalil Israq Mi'raj Maka kita katakan Justru di Israq Mi'raj itu Itu kan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dalam hadis Israq Mi'raj Disebutkan bolak-balik Antara Nabi Musa Nabi Musa di langit ke enam Disebutkan Dan ini juga gaib Langit ke satu Langit ke dua Langit ke satu Ini kan para kera gaib Anda tidak mengerti ini Bagaimana bentuk langitnya Yang jelas Nabi Muhammad Bolak-balik ke Nabi Musa Naik lagi kepada Allah Turun Nabi Musa Berapa yang diperintahkan sholat Sekian Lima puluh Naik lagi Menunjukkan naik lagi Itu kepada siapa Kepada Allah Kan gitu Harusnya kan Nabi Muhammad Tidak harus naik lagi Cukup di tempat Nabi Musa Di langit ke enam Cukup ya Allah Tapi enggak Nabi Muhammad Naik lagi Itu sudah menunjukkan Tempatnya Allah Menunjukkan Allah Bukan sekedar Qiblat apa Kata mereka Qiblatnya doa Tidak benar Jadi Sujud katanya Bumi Qiblatnya sujud Solat Qiblatnya Qabat Ini tidak benar Karena Secara naluri sendiri Kita sujud Kita Solat mengarah ke Qiblat Betul tidak Tapi hati kita kemana Apakah kita ke Qabat hati kita Ke batu hitam Tidak Ke Hajar Aswad Kan tidak Kita menghadap Qabat Yang mau hati kita kemana Ada ulu Ke atas hati kita Doa kita Ke atas Sujud kita Walaupun kita menyentuh bumi Dahi kita menyentuh bumi Tapi hati kita kemana Ke atas Naluri menjawabnya Jadi tidak benar Pernyataan bahwasannya Atas adalah Qiblatnya doa Barat adanya Atau misalnya Qabat Qiblatnya Solat Dan bumi Qiblatnya sujud Ini tidak benar Pembagian seperti ini Ya Tidak benar Pembagian seperti ini Dan itu Dinyatakan berarti Oleh Oleh naluri kita Kalau doa Kita ke atas Menuju Mohon kepada Allah Sudah fitrah Fitrah Makanya dalil Alamah tinggi itu Ada lima dalil Satu Al-Quran Yang kedua Hadis-hadis Nabi Yang ketiga Ijma ulama Yang keempat Dalil fitrah Dalil naluri Dan yang keenam Dalil akal Secara akal kan Punya Tuhan itu kan Harusnya yang apa Masa punya Tuhan rendahan Secara akal Anak kecil aja Jagoan anak kecil Apa jagoan anak kecil kita Jagoan-jagoanya ya Anak-anak umum ya Superman Kalau anak-anak muslim Ya harusnya sahabat ya Superman kan inginnya Tuhan itu yang jagoan Masa Tuhan Dimana-mana Sama-sama kita kan pelecehan Jadi secara akal Tuhan itu harusnya Maha tinggi Di atas mahluknya Makanya banyak ayat Allah fauqa ibadihi Allah di atas Hamba-hambanya Mereka mengakui Ketinggian Allah Namun yang diimani Hanya ketinggian Secara sifat Makanya tolong perhatikan Bahwa Al-ulu sifat Sifat ketinggian Allah itu Ada dua Ada sifat Al-ulu pada zat Ya Dan ada pada sifat Nah yang diingkari Walaikin Adalah ketinggian zat Jadi mereka yang mengatakan Allah maha tinggi Ini maha Maha mulia Maha agung Sifatnya Sifatnya Ya semua semakan Tidak ada yang menyelesai Ahli bida pun mengakui itu Namun yang diingkari Al-ulu pada zat Ulu zat Ini zat Allah Kalau kita katakan Zat Allah dimana? Di atas Istiwa ala l'ars Allah beristirah di atas aras Zat Allah di satu Dan Allah tinggi di atas makhluknya Kalau mereka Tidak di bawah Tidak di atas Atau mewujud Bila makan Satu hal yang Yang harus kita cermati Mereka mengatakan Allah ada tanpa tempat Nah itu zat Mereka sangat anti Seolah-olah mengatakan Allah punya tempat Kita katakan Ya akhir Maksud tempat Atau maksud arah Apakah Allah memiliki arah? Ini kita tanya Harus diperinci Kalau tempat yang dimaksud Allah memiliki tempat makhluk Yang Allah diliputi oleh tempat Tidak Tapi kalau ini maksud tempat Yang Allah berada di atas Dan kenapa dikatakan Allah di atas juga tempat? Nabi kan mengatakan kepada budak tadi Aina Dimana Allah? Kalau Aina kan jawabannya untuk menunjukkan tempat itu Dimana? Di Surabaya Dimana? Kan tempat Maka Nabi mengatakan Aina Berarti Allah memang ada tempat Tempatnya di atas Namun tidak harus tempat Allah seperti tempatnya makhluk Kalau kita tempat nih Di sebuah gedung kita diliputi oleh gedung Kalau Allah tidak demikian Maka Allah Fisama Fi tidak harus diartikan Dorof makan yang bermakna di dalam Fi Karena Fi bisa juga bermakna ala Fi bisa bermakna di atas Seperti Allah berkata Siru fil ardi Berjalanlah kalian fil ardi Fil ardi di bumi Ini maksudnya Fi di dalam atau di atas bumi Kita berjalan? Di atas Karena Fi Bermakna ala itu Sama hanya Fi Allah Fisaba Allah bermakna ala di atas Karena kita tidak berjalan di dalam bumi Yang di dalam bumi hanya cacing Kita di atas bumi Kalau mati baru kita di dalam bumi Ya kan? Fi bermakna ala Demikian Barakallahu alaikum Yang terakhir Tadi sudah sempat disinggung Sebaiknya sikap kita sebagai muslim ini Untuk menyikapi asmawasifat ini bagaimana Barakallahu alaikum Tiga kaedah secara umum Secara umum ya Nanti perlu perincian Namun ini secara umum cukupi Yang pertama Wajib menetapkan Sifat apa yang ditetapkan Oleh Allah Azza wa Jal Dalam Quran Atau oleh hadis Nabi SAW Wajib kita tetapkan Kalau Quran mengatakan Allah punya wajah Kita tetapkan Allah punya wajah Allah punya tangan Baik sifat zati Atau sifat perbuatan Allah istiwa Istiwa ini sifat perbuatan Allah berbuat Istiwa Allah beristiwa Allah tertawa dalam hadis Allah memiliki sifat ajab Ajab itu Allah memiliki sifat kagum Kepada hamba Allah tertawa Ini semua kita wajib menetapkan Dan tentu Dalam menetapkan sifat Allah Hindari empat hal Apa itu yang pertama Hindari Menyerupakan Allah dengan makhluk Yang kedua Hindari Membagaimanakan sifat Allah Dan yang ketiga Hindari Mengingkari sifat Dan hindari Merubah-rubah Makna Jadi empat hal harus dihindari Tapi itu yang pertama Yang kedua Tanzihullah ta'ala An musyabahatil makhlukah Kaedah yang kedua Apa yang pertama tadi Tetapkan apa yang Allah tetapkan Yang kedua sekarang Sucikan Allah Dalam kita menetapkan sifat Sucikan Allah Azza wa Jal Dari menyerupakannya dengan makhluk Maka kalau kita mengatakan Allah memiliki wajah Sucikan Allah dari Serupanya dengan wajah makhluk Demikian pula Allah turun Allah Misalnya Allah berbuat Kepada hamba Allah mencintai hamba Itu kan semuanya sifat-sifat yang Makhluk juga punya Bahkan kita katakan Ya akhir Antum mengingkat di sifat Allah Karena takut serupa dengan makhluk Maka tetapkan sifat yang tujuh Misalnya karena ini masuk akal Tapi Allah mahluk hidup Nah makhluk hidup enggak Makhluk pun hidup Berarti Allah hidup Makhluk juga hidup Ini kan sama juga Makanya kita dalam menetapkan Allah hidup Makhluk juga hidup Jangan sampai menyerupakan dengan Sifat Allah Itu sucikan Yang ketiga Yang penting penting adalah Ada memuhawalati Idraki keifiyatisifatihi Tidak boleh kita untuk Berusaha ingin tahu bagaimananya Tidak boleh Haram kita untuk Bagaimana Membagaimanakan Atau Berusaha ingin tahu bagaimana Karena Allah tidak menyebutkan Allah punya wajah Tidak disebutkan bagaimana wajahnya Apakah bulat Apakah seperti kita Ada hidungnya Makanya Kalau ditanya Allah punya hidung Tidak Ya akhir Kita ahli sunnah Menetapkan Allah punya hidung Atau tidak punya hidung Allah punya telinga Atau tidak punya telinga Ahli sunnah berprinsip Menetapkan Allah punya hidung Wajib kepada dalil Mengatakan Allah Tidak punya hidung Pun wajib kepada dalil Berarti kalau begitu Bagaimana caranya Kita tidak menetapkan Dan tidak pula Menafikan Karena tidak ada dalinya Dalam Quran Allah punya hidung Tidak pula dalam Quran Allah mengatakan Tidak punya hidung Berarti kalau urusan Seperti itu Sikap kita adalah Tidak menetapkan Dan tidak menafikan Maka kita hanya Menetapkan Apa yang Allah detapkan Dan kita menafikan Apa yang Allah Menafikan Apa yang Allah Tiada akan Kita menedakan Jadi tiga poin ini penting Pertama tetapkan Yang kedua sucikan Allah Yang ketiga jangan sampai kita ingin tahu bagaimana Sifat-sifat Allah tersebut Demikian Ustaz Atas penjelasannya Mungkin para pendengar sekalian Kalau belum jelas banyak sekali Ustaz ya Kajian-kajian tentang asma sifat Dan ini harus mendalam Tidak bisa kita ngaji asma sifat Sifat-sifat Allah dalam Dalam Namun tadi secara global Kaedah-kaedahnya Rincian harus dalam kajian khusus Jadi nanti mungkin Kalau ada yang ingin mendalam Bisa langsung hadir di kajian rutin ya Kita ingin membahas masalah itu Demikian Kita tutup podcast ini dengan Doa kefirman majlis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh